Oke, jadi cukup lama kita gak bikin 2 menit tutorial Jadi yang pengen gue bahas kali ini adalah Stabilize Video Tanpa Warp Stabilizer So, intro What's up, gue Ibrahim Joe Sebelum masuk ke tutorialnya, gue pengen liatin dulu video asli gue kayak gimana Oke, jadi videonya gak enak buat diliat Karena ada gemeter-gemeternya Dan gue coba stabilize pake After Effects Ataupun Premiere Pro Ya hasilnya kayak gini Hasilnya kurang enak Karena ada efek jello-jello kayak gitu Ya mungkin karena si videonya yang emang Kurang bener nge-shotnya Jadi gue perbaiki dengan cara lama Yaitu Stabilize Motion Gue disini pake software Adobe After Effects Entah itu CC atau CS6 Ataupun CS4 Cara ini masih bisa dipake So, gak soal lama-lama kita hitung aja waktunya Oke, jadi pertama buka aja software After Effectsnya Kalau udah kayak gitu Kita drag video kita ke project sini Oke, kita drag juga video kita ke New Composition Oke, kita pilih aja video awal kita mau mulainya Misalnya dari sini Kita pencet aja B di keyboard Terus cari video akhir dulu Terus pencet N di keyboard Terus klik disini, klik kanan Terus pilih Trim Comp to Work Area Boom! Videonya udah ke seleksi Nah, kalau udah kayak gini kita pergi di ujung Atau di awal video Terserah ya Kalau gue disini pilih di awal video Dan pergi ke window Disana ada di bawah tracker Oke, kalau udah di klik tracker Disini bakal ada pilihan Ada 4 pilihan Pilih aja Stabilize Motion Oke, disini bakal keliatan ada Poinnya Kotak kayak gini Pilih aja di bagian yang paling kontras Atau paling tajem Kalau di video gue Yang paling tajem ini Di bagian ujung kamera ini Dan ini paling enak buat di Stabilize Motion Oke, kalau udah kayak gitu Kita pilih aja Sesuaiin aja ukurannya Kalau udah pas Langsung aja klik Play Dan tunggu prosesnya Oke, kalau prosesnya udah beres Kita langsung klik Apply Dan oke Boom! Video lu udah stabil Tapi masih ada beberapa kekurangan Di bagian ujung-ujungnya sini Bakal keliatan kebuang Karena Stabilize Motion ini Milih di bagian tengah Cara mengatasinya Klik aja videonya Terus pencet S di keyboard Scale aja beberapa Ya, sampai ketutup Di bagian hitam-hitamnya itu Oke, kalau udah kayak gitu Video footage lu yang terbuang tadi Masih bisa ditolong Dengan cara ini So, segitu aja video gue kali ini Semoga lu bisa ngerti Dan lu bisa pake cara ini Buat bikin video lu lebih bagus lagi So, makasih banget udah nonton video ini Daaah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax